Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel cilung Kenjiro kali ini saya akan membagikan sebuah cara untuk membuat cilung yang pastinya enak gurih dan nikmat sekali karena saya sudah lama berjualan cilung maka dari itu saya akan membagikan tip dan apa resep cara membuat cilung yang nanti secara cepat bisa kita breng dan anti gagal Oke yuk Mari kita saksikan video berikut ini hai oke teman-teman semua langkah pertama kita akan membuat bumbunya cukup dua bawang putihnya ini juga nih ini kencur cukup sebelinti kecil banget ya teman-teman ya karena kita akan membuat secara porsi yang kecil dan kita yang kecil-kecil aja nih taruhin ini ini adalah garamnya jangan lupa garamnya yang bryodium garam yang bagus yang asin garamnya asin ya atau garamnya manisnya manisnya itu segala pasir Oke kita uleh gulik biar kita tidak salah fokus sedang fokus jadi ini tadi kita cara membuatnya bumbu dulu dan nanti teman-teman bisa bikin cilung yang rasanya beda ya ini kita kasih kencur aja biar segar oke jadi oke teman-teman semua masih bersama Cilung Kenjiro Hai ah nah kedua kita sediain mangkok nih ya mangkok atau dalam bahasa Jawanya adalah gopok-gopok bahasa kunai apa tuh gopok nih kita apa kasih Hai berapa ya Sekitar segini aja ya teman-temannya sekitar 4 sendok atau 5 sendok Hai nah jangan lupa biar ini acinya nanti nggak begitu mulur kita kasih ini ini adalah triku ya teman-teman kita triku nggak usah banyak-banyak ini hanya untuk pengendali aja biar tidak terlalu kental agar terlalu meler oke ya ini adalah teguh dan haji terus kita kasih bumbu yang tadi tadi gini oke cukup segini aja nanti kita taruh di sini kita taruh di sini ya terus kita kasih air otomatis kalau untuk membuat adonan kita harus dikasih air air waduh sendoknya malah ke sini oke kita aduk-aduk kita aduk-aduk oke teman-teman kita aduk adonannya kayaknya pakai sendoknya nggak bisa nih teman-teman terus aduk-aduk terus kalau nanti terlalu kental kita bisa kasih air lagi oke kita aduk terus dan untuk mengukurnya ini kalau dituang seperti ini jadi ini ini dia itu enggak enggak patah-patah kayak teman-teman ya nah kira-kira enggak terlalu kental juga enggak terlalu encer oke adonan yang tadi kita taruh di tempat yang ini kita kasihnya di sini ya nanti sama-sama tercampur dan kita aduk lagi tapi tadi toples habis buat jualan jadi saya kotoran ya ini cuci nanti oke untuk selanjutnya kita bikin dungu taburnya ingin menggunakan ini ya nih tadi udah di saya sudah selesai kira-kira seperti itu sudah oke teman-teman mie yang di blender tadi kita taruh di sini ya masukkan semuanya dan teman-teman ini bisa lihat ya bisa lihat jadi yang gunung ada yang merah ini kok putih ini rasanya asin ini rasanya berlebih aku bisa warnanya seperti itu dari mana kita kasih bumbu ini kebetulan ini bumbu tinggal satu jadi ini yang balatu sudah habis yang kuning ini kita campur campur bumbu tinggi kalau ingin rasanya enak bisa kita kasih bumbu ayam bawang biasanya rasa nyasin kalau yang ini ini biasanya baladu pedas manis atau baladu juga bisa terlalu kita taruh ini buat apa ini buat isiannya nanti ya teman-teman ini sudah direbus tadi lalu dipiriskan kalau enggak bisa pakai air panas selalu disiram terus tiriskan teman-teman sudah tahu pasti ya kalau cara meniriskan ya oke ya teman-teman sebenarnya isiannya bisa pakai mie juga bisa pakai sayur juga pakai daging dan sebagainya telur juga bisa banyak sekali untuk isiannya oke masih bersama saya disini si dung kenjiro ya ini tadi adonan sudah saya tuangkan ke toples jangan lupa sediain juga nih wajan ya kita tuang minyaknya kayaknya kurang ya jangan terlalu banyak ya nah segitu saja terus kita nyalakan kapinya jangan terlalu gede kita kita adonannya taruh telur juga tadi saya lupa ya jangan terlalu banyak untuk menghindari ketamisan jadi sedikit saja Oke sudah minyak petak-petak-petak kita tuangkan saja ini cara menggorengnya minyak petak-petak-petak kita kasih ini juga Hai minyak untuk isian gunungnya ini dari sini ya kita akan menggorengnya ini dari sini dari dari apa namanya samping ya dari petian kita akan dihasilkan seperti ini nah ini sudah jadi nanti kita taruh di yang rasa jagung manis yang rasa jagung manis ya kita bikin bikin lagi ini akan cepat sekali matangnya ya saudara ya ini kita gunungin lagi nih dari sini juga lagi ini pasti dijamin matang 100% Oke lihatnya Hai wangin lagi nanti yang rasa baladu kita bikin tiga dulu seperti itu kita gulung dari tepi gulung 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 kita matikan kompornya dulu kita sudah dapet tiga oke masing-masing yang satu kita tuangin disini cilungnya satu tuangin disini dan kita nanti kocok-kocok ya karena nih saya lagi pegang HP agak susah nanti kita bekerja hasilnya oke inilah cirungnya sudah jadi ya ini rasa asin mana rasa asin ini rasa asin ini rasa jagung manis manis rasanya ini rasanya berdasarkan baladu Oke Tentunya semuanya bisa bikin ini dengan mudah dan gampang Oke itulah tadi teman-teman semua resep cara membuat cilung dari saya dan ikuti terus video saya jangan lupa untuk mendukung channel saya silahkan ketik tombol subscribe ya teman-teman biar berkembang dan bisa mendukung channel-channel dari usaha kecil seperti saya ini apabila banyak sekali kesalahan dan kehilafan karena keterbatasan saya saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada subscriber dan kepada penonton semuanya Oke wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati